Ketua Umum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau Forky Provinsi Kalimantan Barat, Caroline Margaret Natasa, resmi membuka pertandingan cabang olahraga karate pada Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022. Pembukaan berlangsung di Spot Center Makodam 12 Tanjung Pura, Kabupaten Kuburaya, Sabtu pagi 19 November 2022. Caroline menegaskan kepada atlet cabur karate yang ikut bertanding harus memiliki mental yang kuat dan tak kalah penting harus disiplin. Jika tidak disiplin, jangan berharap bisa menjadi juara. Sebab mulai dari hal kecillah, maka akan bisa memenangkan hal besar. Maka dari itu, dirinya berharap para atlet dapat mengikuti pertandingan harus dengan serius. Bupati Landak Periode 2017-2022 ini menjelaskan pelaksanaan prop-rop Kalbar merupakan bentuk dari perhatian pemerintah dalam membina atlet. Namun diperlukan keterlibatan dan kerjasama semua pihak dalam pembinaan atlet Kalimantan Barat. Atlet itu kan harus bermental juara ya. Kita berpesan agar atlet itu memiliki mental dan karakter. Tidak hanya sekedar secara fisik, tetapi secara mental dan karakter mereka menjadi manusia-manusia yang bermental juara. Termasuk di dalamnya bagaimana mereka bisa disiplin, bagaimana mereka bisa punya komitmen yang kuat, bagaimana mereka juga memiliki sempat satu terhadap para senior dan pelati, saya kira banyak hal. Nah semakin karakternya terbetul, saya yakin secara fisik juga bisa dibentuk optimal sesuai dengan potensi masing-masing orang. Karolin menambahkan, pelaksanaan kegiatan ini sudah dilakukan dengan upaya yang maksimal. Karena itu, dirinya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, baik provinsi maupun kebupaten dan kota, atas komitmennya pada dunia olahraga, serta kepada Pangdam dan Kasdam 12 Tanjung Pura yang sudah mendukung kegiatan. Maulitpon TV memberi tekan.